Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih sudah mampir di channel saya, dan menonton video-video di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang cara membuat bagan struktur organisasi, secara manual dengan menyisipkan foto. Langsung saja kita simak videonya. Kita akan membuat bagan struktur organisasi, menggunakan Microsoft Word. Kita buka Microsoft Word-nya, seperti ini, lalu kita atur size-nya, di tepek layout. Di sini kita bebas memilih size, sesuai dengan kebutuhan kita. Saya akan coba memilih size legal, yaitu ukurannya 8,5 inci x 14 inci. Lalu kita bisa atur posisi pack-nya, ingin portrait atau landscape. Di sini saya memilih landscape. Setelah itu kita ke tab Home. Pada group styles, pilih no spacing. Ini berguna untuk jarak spasi antar baris tidak jauh. Di sini kita bisa lihat, kalau normal jaraknya agak jauh. Sedangkan kalau kita memakai no spacing, jaraknya seperti ini. Kita buat judulnya. Di sini kita buat teks judulnya rata tengah. Kita klik center, lalu kita ketik judulnya. Struktur organisasi. Untuk judulnya ini, kita perbesar menjadi 18. Di sini bebas, ingin ukuran berapa saja, sesuai keinginan. Kita blok terlebih dahulu teksnya, lalu klik simbol B, untuk menebalkan hurufnya. Lalu kita tentukan ukuran font-nya. Di sini saya memilih 18. Dan kita juga bisa merubah type font-nya. Di sini banyak pilihan type font. Saya akan coba memilih type Times New Roman. Jadi di sini kita akan membuat bagan strukturnya secara manual. Dan untuk membuat kotaknya, kita ke tab insert. Klik shapes. Di sini kita pilih rounded rectangle. Lalu kita atur ukurannya dan posisinya. Setelah itu kita ke tab format. Di sini kita bisa memilih style garisnya. Atau warnanya. Dan juga kita bisa memilih dari text box style ini. Di sini saya memilih dari text box style. Kita akan memilih text box style yang ini. Setelah itu, kita sisipkan fotonya. Dengan cara, masuk ke tab insert. Pilih picture, lalu pilih fotonya. Setelah itu klik insert. Setelah fotonya-nya berhasil ditambahkan. Klik kanan pada foto, lalu pilih web text, dan pilih in front of text. Lalu kita atur posisi fotonya. Untuk mengetik text-nya, kita ke tab insert. Pilih text box, seperti ini. Kita hapus text-nya. Setelah itu kita pilih no spacing, agar jarak spasi antar baris tidak terlalu jauh. Lalu pilih center, atau rata kiri-kanan. Kemudian kita ketik ketua. Nama ketuanya. Dan untuk ukurannya text-nya, kita ubah menjadi 14. Dan kita tebalkan text-nya, dengan klik simbol B, atau bol pada group font. Lalu kita ubah type font-nya, menjadi Times New Roman. Di sini kita bisa lihat, di dalam text box-nya, text-nya berubah menjadi agak membesar. Kita rapihkan dulu text box-nya. Teman-teman bisa lihat, text box-nya terdapat background putih dan ada garis hitam. Kita akan membuat background-nya transparan. Caranya, pilih tab format, lalu pilih shape fill, kemudian pilih no fill, kemudian pilih shape outline, lalu pilih no outline. Maka hasilnya, background akan transparan dan tidak ada garis tepinya. Dan pada text ketua, kita buat garis bawah, dengan memblok text ketua, kemudian klik simbol U bergaris bawah, atau underline, seperti ini. Dan untuk mempermudah meneruskan ke kotak-kotak berikutnya, kita grupkan terlebih dahulu text box-nya dan fotonya. Caranya, kita klik text box-nya, sampai ada simbol seperti ini, lalu tekan tombol shift dan tahan, klik lagi fotonya sampai ada simbol seperti ini. Setelah itu klik kanan. Perlu diingat, pada klik kanan ini, kursornya diarahkan ke salah satu objeknya, sampai ada simbol seperti ini. Jangan diluar dari area objek. Setelah klik kanan, pilih group, lalu klik group, maka text box dan foto sudah menjadi satu. Karena objeknya sudah menjadi satu, jadi kita bisa lebih mudah membuat kotak-kotak berikutnya. Kita copy saja kotaknya. Caranya sangat mudah. Tekan CTRL atau Control, lalu kita drag objeknya ke bawah, seperti ini. Kita atur posisinya. Jika sudah sesuai posisinya, kita ketik di sini, wakil ketua, dan namanya, Siti Fadilah. Dan untuk mengganti fotonya, kita ke tab format, lalu pilih caeng picture, dan pilih fotonya. Setelah itu klik insert, maka foto akan terganti. Kita akan membuat garisnya. Caranya seperti ini. Kita ke tab insert. Klik shapes, lalu pilih line. Kita drag dari kotak pertama sampai ke kotak kedua. Agar hasil garisnya lulus, kita tekan tombol shift, lalu drag. Seperti ini, garisnya lurus. Kita akan tebalkan garisnya. Garisnya satu setengah poin. Klik shapes outline. Pilih weight, lalu pilih satu setengah poin. Setelah itu kita tambah lagi kotaknya. Caranya sama seperti yang tadi. Klik objek yang sudah digrup, lalu tekan CTRL. Setelah itu drag ke bawah. Kita atur posisinya sesuai keinginan. Di sini saya akan geser ke kiri, agar lurus posisinya. Kita tekan shift lalu geser ke kiri menggunakan mouse, seperti ini. Kita ganti tulisan wakil ketua, dengan sekretaris. Dan namanya juga kita ganti, dengan Agusi Suwanto. Dan untuk mengganti fotonya. Kita ke tab format, lalu pilih caeng picture, dan pilih fotonya. Setelah itu klik insert. Maka foto akan terganti. Dan kita buat lagi kotaknya. Kita klik kotak sekretaris ini, lalu tekan CTRL. Setelah itu drag ke samping kanan, sesuai posisi yang kita inginkan. Seperti ini. Setelah itu kita buat garisnya, dari kiri ke kanan, atau sebaliknya. Caranya seperti ini. Kita ke tab insert. Klik shapes, lalu pilih line. Dan agar garisnya lurus, kita tekan tombol shift lalu drag ke samping, seperti ini. Kita buat ketebalan garisnya menjadi 1,5 point. Klik shapes outline, pilih weight, dan pilih 1,5 point. Jika dikira garisnya kurang pas, kita bisa menggesernya, seperti ini. Kita buat lagi garisnya, dari atas ke bawah. Ini karena ada bagian-bagian lagi yang dibutuhkan, atau jabatan yang dibutuhkan dalam organisasi. Kita masuk ke tab insert. Pilih shapes, lalu pilih line. Setelah itu kita drag dari atas ke bawah, agar lurus garisnya. Kita tekan tombol shift dan tahan, lalu drag ke bawah. Kita sesuaikan panjang garisnya. Setelah itu kita buat ketebalannya, menjadi 1,5 point. Dan kita buat lagi garisnya, yaitu dari kiri ke kanan, atau sebaliknya. Dan untuk garis yang selanjutnya, kita bisa mengkopinya, dari garis yang ini. Caranya, kita klik garisnya, lalu tekan CTRL, C setelah itu tekan CTRL, V. Maka garisnya sudah berhasil dibuat. Kita atur posisi garisnya. Dikarenakan garisnya terlalu pendek. Kita buat garisnya agar memanjang. Caranya, tekan tombol shift lalu drag ke samping. Kita sesuaikan panjangnya. Sekarang, kita buat kotaknya lagi. Caranya sama seperti yang tadi. Kita klik objeknya, seperti ini. Lalu tekan CTRL, lalu drag ke bawah, dan kita atur posisinya. Dan untuk kotak selanjutnya, kita buat lagi dengan cara yang sama. Seperti ini. Lalu kita atur posisinya. Agar semua kotaknya rata saat kita menggeser kotaknya. Kita klik kotaknya, lalu tekan CTRL, dan tahan, sampai ada tanda seperti ini. Kita klik lagi kotaknya, sampai semua kotak terblok, seperti ini. Setelah itu kita geser dan sesuaikan posisinya. Jika dikira kotak-kotaknya sudah rata, lalu kita buat garis dari atas ke bawah, seperti ini. Masuk ke tab Insert. Pilih Saps, lalu pilih Lens. Kita drag garisnya dari atas ke bawah sambil menekan tombol Shift, seperti ini. Kita buat ketebalan garisnya, menjadi 1,5 poin. Dan untuk garis-garis selanjutnya, kita bisa mengkopinya, dari garis yang ini. Kita klik garisnya, lalu tekan CTRL, C setelah itu tekan CTRL, V. Jika garisnya sudah berhasil dibuat, kita geser garisnya ke posisi yang sudah ditentukan. Kita juga bisa menggunakan tombol tanda panah pada keyboard, untuk menggesernya, agar pas. Seperti ini. Jika sudah semua, kita tinggal ubah jabatan, nama, dan fotonya. Caranya sama, seperti sebelumnya. Kita ganti, sekretaris, menjadi bendahara. Dan namanya kita ganti. Dan fotonya kita ganti juga. Klik tab format. Lalu pilih Change Picture. Setelah itu, pilih fotonya. Lalu klik Insert. Lakukan hal yang sama pada kotak-kotak berikutnya. Jika fotonya lebar seperti ini, kita bisa meng-crop-nya. Caranya klik Tool Crop, lalu kita atur ukurannya. Jika ukurannya sudah pas, klik Tool Crop lagi. Seperti ini. Lalu kita atur posisinya. Kita lanjut mengedit kotaknya. Terkadang ada yang menginginkan bentuk garisnya ini putus-putus. Dan untuk membentuk garis putus-putus, kita bisa klik garisnya, lalu masuk ke tab format. Setelah itu pilih Saps Outland, lalu pilih Disess. Dan di sini kita bisa memilih ingin yang mana. Saya akan coba dengan bentuk Das, seperti ini jadinya. Kita akan coba lagi dengan bentuk yang lain. Kita coba dengan bentuk Square Dot. Seperti ini jadinya. Dan jika teman-teman ingin mengembalikannya dengan piur garis tanpa putus-putus, pada Tool Caps Outland. Teman-teman bisa pilih Disess, lalu pilih Solid. Maka garisnya akan kembali menjadi piur garis, tanpa putus-putus, seperti ini. Mungkin hanya itu saja, yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa nonton video yang lainnya. Silakan di-subscribe, like, share dan apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. See you!